berikut ini adalah sambungan dari video saya yang telah lalu ya ini tentang desain rumah kontrakan mikro ini yang dibangun di atas lahan 2 kapling per kaplingnya itu 6x12 meter jadi ini saya buat 6 rumah 6 rumah yang tiap bangunannya itu 3x3 menempati lahan 3x3 meter untuk tampilan luarnya ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya Anda bisa simak video saya yang sebelumnya jalan disini masih ada 4 meter yang saya kasih tumbuhan tanaman palem ini oke karena video ini saya coba jelaskan desain interiornya saya tidak mengulas banyak tentang tampilan luarnya kita langsung saja lihat desain interiornya ya sebelum mengijak ke desain interior ini saya coba hapus dulu tiga rumahnya supaya kelihatan bagaimana modalnya ini salah satu bagian ya ini adalah separuh bagian dari desain yang telah saya buat ya kita langsung saja lihat bagian-bagian dalamnya kita hapus dulu supaya lebih ringan ya ini adalah tampilan rumah si gabat diri sendiri ya tampilan bangunan satu persatunya lihat saja video saya sebelumnya ya untuk tampilan luarnya sudah saya jelaskan kita langsung lihat bagian dalam dari ruangan lantai satu modelnya seperti ini dari luar banyak kacanya karena memang untuk menambah gasan ruas saya hapus pintunya terus ini saya juga hapus dulu ya sudah saya hapus pintunya supaya kita bisa lihat bagian dalamnya jadi kita masuk terus ini ada ruangan untuk parkir sepeda motor di sini di sini tangga lalu ini adalah tempat ruang tamu bisa ya memang tempat ruang tamu atau digunakan sebagai untuk istirahat disini juga bisa nah di sini saya buat naik karena di bawah ini bisa digunakan jadi di tangga ini bisa kita taruh laci atau di sini kita kasih laci-laci ya yang bisa dibuka ke bawah untuk menyimpan barang-barang ya desain sendiri nanti ini barangnya jadi di sini untuk menyimpan barang-barang yang mungkin tidak terpakai terus ini pagarnya saya buat desain seperti ini juga multifungsi sebagai rak bisa digunakan untuk menempatkan barang-barang juga nah di sini ada pintu ini saya buat transparan supaya kita bisa lihat bagian dalamnya ini juga bisa pakai motif kayu seperti ini kita karena kita mau lihat bagian dalamnya kita buat transparan saja kita habis dulu bagian dalam ini adalah kamar mandi kamar mandinya ya terbilan cukup sempit namun masih bisa dipakai untuk mandi dan cuci baju juga bisa ya seperti ini modelnya pak mandinya ukurannya setengah meter kali 0,75 meter bisa dibuat memanjang jika ingin lebih luas pak mandinya dan tingginya kita buat 80 cm dan disini masih ada panjang ukuran yang hampir 1 meter ya sampai nggak sampai ini kotaan ini saya fungsikan sebagai toilet kita perubahkan saja sebagai toiletnya disini ukuran untuk menempatkan toilet ini masih mungkin kurang kurang besar kita coba ukuran toiletnya disini saya coba gunakan ada setengah meteran disini dan sisanya untuk kita berdiri mandi masih ada 0,75 nah posisi lantai nya harus agak dalam ya supaya nanti akhirnya tidak keluar tidak keluar sampai ke ruang tangan oke harus seadanya ya karena ini tempatnya hanya tiga kali tiga jadi mungkin yang punya apa sudah punya prinsip kok sampai sekali itu harap dilangan kalau menggunakan desain mikro ya ini terus ini posisi tangganya pak mandinya ada di bawah tangga ya saya memaksimalkan ruangan tangganya modelnya seperti ini terlihat dari atas ya seperti ini naiknya ya beginilah tampilan model desain interior bagian dalam lantai 1 sekarang kita lihat bagian lantai 2 nya nah kita hapus dulu ini lantai 3 nya kita bisa lihat bagian dalamnya lantai 2 tampilannya seperti ini masih ada kaca-kaca di bagian wajahnya oh iya di sini mungkin terlihat ganjel ya karena ada kaca di sini saya memang semua pojokannya saya kasih kaca sepak bahwa maupun bisa kesannya bisa lebih luas jadi kalau di sini kamar mandi mungkin lebih baik nggak usah pakai jendela saja atau dibuat angin-angin di pojokan sini ya mungkin perlu ada sedikit revisi di sini atau pakai glass block supaya juga kamar mandi juga bisa lebih cerah dan sekatnya tadi kalau transparan itu kan hanya sampel jadi mungkin dibuat motif kayu seperti ini juga ya pakai sekat kayu atau pakai sekat dinding juga nggak apa-apa karena di sini masih ada sisanya untuk membuat sekat dinding ya sekarang lantai 2 kita kembali lagi ke lantai 2 lantai 2 berisi dapur nah model dapurnya seperti ini jadi begitu kita naik ke lantai 2 ini dari lantai 1 tadi terus kita menuju dapur nah ini tempat untuk cuci piring ini tempat saya upah makan sebagai kompor terus di sini meja untuk memasak di sini laci-laci oke hanya berisi dapur di sini terus di sini ventilasinya bisa dibuat modelnya bisa dibuat sendiri ya inspirasi sendiri bisa terbuka atau dengan mungkin dengan jendela geser di sini terbuka pun masih ada apa ini biasanya yang yang panjang masih sekitar ada 20 cm ini sampingnya meja dapur saya buat sengaja saya buat terbuka seperti ini jadi terbuka sampai lantai 1 supaya di lantai 1 kesannya juga lebih luas karena ada kalau kita menulis ke atas ada ruangannya sangat tinggi ya ada ruang yang sangat tinggi lah mungkin ada beberapa kalian yang ingin ini ditutup ya silahkan saya memang buatnya seperti ini modelnya lalu model tangganya seperti ini untuk naik ke lantai 3 model tangga terserah bisa dirubah sendiri ya terus langsung saja kita naik ke lantai 3 kita lihat lantai 3 nya dari luar seperti ini jendela geser ke atas vertikal nah berbeda dengan lantai 1 dan lantai 2 yang pojok-pojokannya saya kasih jendela di sini hanya bagian belakang dan bagian depan saja yang saya kasih jendela karena di sini adalah tempat kamar tidur tempat kamar tidurnya seperti ini lalu yang saya buat kaca ini full kaca ini ini adalah tempat jemuran kalian bisa lihat di situ ada gantungan bajunya setelah cuci baju kita bisa jemur di sini karena di luar saya memakan kita tidak punya lahan jadi bisa di jemur di sini dan ini adalah terbuka jadi masih bisa kena panas kaca atas ini pakai kaca laminating ya laminasi yang pokoknya dibuat yang biasa dibuat atas nanti bisa tanya ke tukang kaca tempat gantungannya seperti ini kelihatan ya jadi bajunya ya di kamar mandi tadi ya jangan lupakan kalau ini hanya ukuran 3x3 jadi kalian yang ingin tempat yang misalkan kamar mandi yang tidak sekecil itu ya jangan buat desain seperti ini ya ini kamar mandi masih lebatnya ada 0,75 cm ya 0,75 cm kamar tidurnya jadi hanya satu di sini mungkin jika ingin membuat kamar mandi kamar tidur 2 jadikan sebanyak 4 lantai mungkin ya atau karena ini fungsinya hanya sebagai rumah kontrakan mungkin bisa dihemat dengan menggunakan kamar tidur yang tingkat itu ya kalau punya dana lebih baik dibuat lantai 4 saja dan ini juga bangunannya hanya 3x3 menempatkan 3x3 saya pikir ya tidak begitu banyak mengularkan gaya untuk membuat satu rumah ini disini ada jendela bisa menggunakan jendela geser saja karena disini fungsinya geser ke samping ya horizontal karena disini fungsinya untuk menjemur pakaian itu kita bisa lewat sini ini nah taruh saja dianggar taruh sini mungkin disini di atas mau dibuat bangkon untuk jemuran juga tidak apa-apa ya ini hanya sebuah ide saja yang mungkin untuk masyarakat Indonesia masih jarang sekali yang membuat rumah mungkin ada namun mungkin jarang sekali yang membuat rumah mikro ya tidak seperti di Jepang sebenarnya banyak sekali yang membuat rumah-rumah mikro bahkan hanya dengan lebar 2 meter pun dibuat rumah ada yang satu setengah meter juga dan disini untungnya kita masih punya lebar 3 meter ya jadi masih lumayan lebar daripada hanya satu setengah atau 2 meter beberapa tempat di sini saya juga pernah lihat kok ada bangunan yang hanya 2 meter lebarnya entah apa isinya saya juga kurang tahu oke sekian saja ya penjelasan dari desain interior rumah kontrakan mikro yang kita bangun di lahan 2 coupling sebenarnya bangunannya hanya 3x3 ya menempat di lahan 3x3 meter mungkin kita masih berpikir seribu kali ya untuk membangun rumah yang sangat kecil ini ya siapa tahu kita ingin tampil beda dan punya rumah kontrakan banyak mungkin bisa diri juga ini desain ide yang belum begitu umum ya terima kasih sekian saja dan jangan lupa subscribe channel kami untuk mengikuti desain-desain terbaru selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.